Yang pemirsa kepolisian daerah Jambi melaksanakan kegiatan cabut bayi ad dan ikra setia NKRI kepada 250 orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok negara Islam Indonesia di Provinsi Jambi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Densus 88 yang mengatakan banyak simpatisan NII yang berhasil dideteksi di Provinsi Jambi. Bertempat di Mapolda Jambi pada kami siang 25 Juli tahun 2024, aksi cabut bayi ad dan ikra setia NKRI, 250 orang terafiliasi NII, digelar dan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusti Hartodo. Dalam pelaksanaan kali ini, turut juga dihadiri Unsur Verkopimda, Kabinda Jambi, serta perwakilan Densus 88 Papespori, Ancak Tamah. Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusti Hartodo saat sesi wawancara penyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan cabut bayi ad ini, yakni mengembalikan pemahaman lurus dan moderat sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada XNII. Berbagai prosesi acara dilaksanakan dimulai dari penandatakanan surat bayi ad dan dilanjutkan dengan berkibar setia NKRI. Kemudian dilakukan juga penghormatan kepada bendaera berah putih dan diakhiri dengan pembagian tali asih. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusti Hartodo mengatakan, Dilaksanakannya pencabutan bayi ad ini diharapkan dapat menjaga kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia. Jenderal Bintang 1 tersebut juga menyebutkan bahwa sebagai warga negara harus sadar bahwa kelompok NII itu nyata dan ada hidup di tengah masyarakat. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat Provinsi Jambi harus senantiasa waspada karena organisasi terlarang ini hidup di tengah masyarakat dengan membentengi diri melalui kecintaan terhadap NKRI. Jenderal Rusti Hartodo juga mengapresiasi para simpatisan NII yang mau kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Ia berharap agar kesetiaan kepada NKRI bisa dipertahankan dan persaudaraan antaradak bangsa bisa terus dijalin. Yang tentunya ini satu kesadaran yang perlu kita hormati bersama dan kita syukuri karena mereka sepakat berikrar untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita juga harus sebagai warga negara sadar bahwa yang namanya NIP itu nyata, itu ada dan itu hidup di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat Provinsi Jambi harus senantiasa waspada. Ternyata memang organisasi terlarang ini ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Dengan demikian tentunya, dengan waspadaan, dengan kesadaran menjaga lingkungannya, ini menjadi bukti sebagai anak bangsa untuk terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya kita bersama-sama melihat ke depan Indonesia yang semakin maju, Indonesia yang semakin sejahtera, dan Indonesia emas pada tahun 2045. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Untuk sementara ini 256. Mereka ada masyarakat biasa tadi lihat, ada juga profesor, guru besar, ada aparatul sipil negara. Artinya mereka memang sudah menyebar ke seluruh hafisan masyarakat. Inilah kita memerlukan kewaspadaan seluruh anak bangsa terhadap organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Pembinaan selanjutnya Pak? Ya tentunya kan mereka sudah sadar, kita hargai, kita pantau senantiasa mereka, kita rangpul mereka, dan mudah-mudahan kesadaran mereka ini bisa menular kepada anggota-anggota yang lainnya. Sehingga kesadaran semakin menyebar dan akan memperkecil daripada jumlah warga masyarakat yang tergabung di dalam organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Terus kita pantau, kita bina. Bagaimana? Pokoknya ada semua itu. Semua ada, nanti jumlah-jumlahnya akan kita sampaikan kembali yang jelas. Mereka ada di semua lapisan masyarakat. Untuk yang tidak hadir, bagaimana? Bagaimana? Untuk yang tidak hadir dalam pencabatan baiknya? Ya, ini kan faktor umum. Ada juga yang sudah cukup kuah, yang agak jauh, sehingga mereka menyatakan sudah sadar, ikrar, tetapi tidak bisa hadir di sini dikarenakan faktor usia. Ya? Kalau misalnya ada masyarakat yang tahu bahwasannya mereka ini dari gompok-gompok, apakah harus dijauhi, diwaspadai, atau harus digandeng untuk kembali? Ini mereka juga adalah anak bangsa, sama dengan kita. Jangan dijauhi dan sebagainya, tapi didekati, dirangkul mereka, bangun kesadaran mereka untuk sama-sama membangun negara dan bangsa yang kita cintai. Oke? Makasih ya. Terima kasih.